Untuk pemasaran dari tiga sektor tadi, Alhamdulillah kita sudah punya mitra. Pertama di kampus dan di restoran-restor live. Selada, perharinya kita juga sudah pasti mengeluarkan minimal 3 kg. Untuk ayam, perminggunya Alhamdulillah sekarang sudah kisaran belasan, mungkin sampai 20 lebih. Ikan juga sama, kita store ke mitra. Jadi ada restoran dan juga ada kantin kampus yang selalu mengambil hasil produksi dari lahan Innova mitos. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Duita Muktiagung. Umur saya 22 tahun, alamat usaha kami di Jalan Ngebel, Taman Tirto, Kasian, Bantu. Kalau background saya pribadi sebenarnya, dan mungkin secara tim itu semuanya mahasiswa pertanian dari seluruh tim. Untuk background berdirinya usaha ini, awalnya kita mengikuti sebuah kompetisi kementerian dan Alhamdulillah dapat pendanaan. Kebetulan di waktu yang sama kita juga diberi kesempatan untuk mengelola suatu lahan dari seorang dosen. Dan akhirnya kita membuat suatu konsep pertanian terpadu atau integrated farming, yaitu Innova mitos sendiri. Di mana ada tiga bidang. Yang pertama ada peternakan, kemudian ada pertanian, kemudian ada perikanan. Jadi backgroundnya seperti itu. Kami memilih tiga sektor tersebut karena pertama kita melihat peluang yang ada di perkotaan. Di perkotaan itu kan cenderung lahannya sempit, kemudian penduduknya biasanya cenderung nggak mau untuk memanfaatkan lahannya. Karena apa? Ya karena lahannya sempit. Mereka mindsetnya biasanya lahan luas baru bisa kita manfaatkan untuk pertanian atau salah satu dari tiga sektor tadi. Nah di sini kita mau memberikan sebuah edukasi atau sebuah prototipe. Di mana dengan lahan seadanya, sebenarnya kita bisa mandiri mungkin secara pangan gitu. Contohnya hidroponik, kita bisa mandiri terhadap sayur-sayuran. Kemudian peternakan, mungkin ayam yang bisa kita integrasikan dengan maggot supaya tidak mengundang bau gitu. Nah di situ juga kita bisa mandiri juga untuk urusan dapur gitu, untuk urusan lauk-lauk gitu. Dan juga ikan pun sama. Dan kita juga sekarang ini kan banyak inovasi kolam gitu ya. Jadi kita nggak mesti membuat kolam yang beton atau yang nguluk-nguluk. Jadi sementara pakai tenda pun bisa. Jadi konsep kita tuh untuk memberikan edukasi kepada warga perkotaan, terutama untuk mandiri secara pangan. Untuk awalnya, sektor yang kita ngembangkan itu adalah pertanian, yaitu lebih khususnya greenhouse atau hidroponik. Di sisi lain juga memang sebelumnya di lahan-lahan ini itu sudah ada kandang ayam. Cuman kandang ayam seadanya dan itu kandang ayam urba. Nah pertama-tama kita fokuskan di hidroponik dulu. Nah kita awalnya membuat greenhouse, kita bangun sendiri. Kemudian sembari belajar juga model hidroponik mana yang paling cocok di data rendah seperti ini. Dan sekarang kita menggunakan sistem NFT untuk varietasnya mungkin sekarang kita fokusnya di varietas lada. Kemudian baru kita kembangkan di sektor peternakannya. Itu ada ayam KUB non-vaksin. Nah kita juga mengangkat isu kesehatan yaitu non-vaksin. Dari salah satu jurnal juga menyebutkan bahwa salah satu efek sampingnya dari vaksin itu adalah kanker gitu. Kanker payudara. Jadi kita pertamanya di hidroponik. Sebenarnya untuk kenapa kita ada petanian terus ke peternakan bahkan background kami semua itu pertanian gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada alasan yang gimana. Karena sebenarnya sektor, tiga sektor tadi itu sebenarnya punya benang merah yang sama gitu. Dan juga bisa diintegrasikan atau kita padupadankan dan saling berkaitan. Sehingga ya di lahan ya seperti mungkin lahan sampai seperti ini semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan limbah dari salah satu sektor tadi itu bisa dimanfaatkan ke sektor yang lain. Dan misalnya kotoran ayam itu bisa dimanfaatkan di magot buat pakan magot. Magotnya bisa kembali ke ayam. Atau sortilan selada kita bisa kasih makan ayam atau ke ikan gitu. Jadi semuanya bisa terkait gitu bisa nyatu. Makanya sebenarnya itu alasannya kenapa agak lompat nggak masalah. Untuk awalnya kita di peternakan sendiri karena lokasi kita dekat perumahan. Sebelum kita memang membangun atau memperbesar kandang ayam yang tadinya cuman kecil. Itu memang kita sebelumnya riset dulu. Bagaimana kotoran ayam ini supaya nantinya tidak mengganggu warga. Apalagi samping lahan kami persis itu ada pavilion atau ada perumahan. Kita riset dulu ternyata ada yang namanya magot sebagai biokonferensi dari kotoran ayam. Untuk mengurangi baunya. Jadi kita riset dulu ternyata oke aman. Dan kita berani ambil resikonya. Kemudian kita perbesar. Dan Alhamdulillah tidak ada penolakan sih sejauh ini. Mungkin lebih ke bagaimana kita mengatur sampah untuk pakan magotnya. Ketika nanti sampahnya sudah diatur dengan baik untuk tempat penyimpanannya, untuk pemberian pakannya. Insya Allah tidak ada bau yang berlebih yang ditimpulkan dari si sampah itu. Untuk kendalanya mungkin kendala teknis karena kita masih belajar. Ya mungkin terkadang itu kita menggunakan satu konsep ternyata tidak sosok di lahan ini. Jadi kita menggunakan konsep yang lain. Mungkin contohnya seperti kandang ayam. Ternyata seberjalannya waktu kandang ayam itu yang khususnya buat yang indukan. Kita butuh kandang ayam yang bidang miring untuk mempermudah pemanenan telur. Mungkin seperti itu contohnya. Atau kendala sosialnya dulu pernah kita sempat warga datang gitu ya. Itu karena memang ada bau fermentasi yang keluar. Bukan bau busuk, tapi namanya juga warga asing dengan bau tersebut gitu. Dan kita memberi pemahaman bahwa sebenarnya Pak Bu ini sebenarnya bau fermentasi. Jadi itu bukan bau busuk dan ini akan segera hilang. Dan Alhamdulillah ya warga semakin kesini semakin paham bahwa yaitu proses dari fermentasi pakan. Untuk pemasaran dari tiga sektor tadi Alhamdulillah kita sudah punya mitra. Pertama di kampus dan di restoran lain. Selada perharinya kita juga sudah pasti mengeluarkan minimal tiga kilo. Untuk ayam perminggunya Alhamdulillah sekarang sudah kisaran belasan mungkin sampai dua puluh lebih. Ikan juga sama kita store ke mitra. Jadi ada restoran dan juga ada kantin kampus yang selalu ngambil hasil produksi dari lahan Innova itu sendiri. Untuk secara pencapaian dari mungkin dari kompetisi dulu. Mungkin kompetisi Alhamdulillah kita sudah beberapa kali dapat penerangan kementerian. Mungkin itu achievement dari segi finansial saja. Lebihnya lagi kita dapat kepuasan tersendiri ketika kita bisa bermanfaat di sosial sebenarnya. Maksudnya kita bisa berbagi ilmu. Mungkin kita bisa ke sekolahan-keskolahan atau ke tempat desa-desa pemberdayaan gitu. Dan ketika melihat warga antusias terhadap salah satu saja yang kita sampaikan. Terus sudah menjadi kesenangan tersendiri gitu sebenarnya. Dan kita memang karena basicnya edukasi ya itu menjadi kepuasan yang paling utama sebenarnya. Di luar nanti ada dari segi bisnisnya yang mengikuti. Untuk target ke depannya pasti kita punya goals. Nah mungkin salah satunya ya itu tadi kita bakal ekspansi dari segi bisnisnya. Di luar kita memang punya tren edukasi yang pasti bakal kita lanjutkan. Yaitu nanti kita bakal riset ke turunan-turunan dari tiga bidang tadi. Mungkin contohnya seperti hidroponik. Nantinya kita bakal riset ke buah premium seperti melon. Nantinya kita bakal bisa jadi bakal bikin greenhouse untuk menunjang finansial dari kita semua gitu ya. Namanya juga bisnis tetap kita harus realistis juga gitu. Atau ke depannya kita bisa menjalin tersama ke pemerintah gitu. Untuk membangun sistem pertanian terpadu di perkotaan gitu. Dan itu menjadi salah satu goals yang kita sudah rencanakan. Karena kebetulan kita masih kuliah gitu ya. Alhamdulillah beberapa sudah lulus. Tapi sebelumnya kita kan masih berjalan sambil kuliah. Nah ya kita tinggal menentukan skala prioritas aja sebenarnya. Memang sebenarnya godaan apalagi kalau udah terjun di dunia seperti ini itu godaannya sangat-sangat banyak. Nah kita biasanya gantian gitu. Misal ada disuruh di Amanai buat ngisi di pemberdayaan. Yaudah dari tim siapa yang kiranya lagi tidak ada tugas atau lagi nggak ada tanggungan. Yaudah kita kerahin satu dua orang untuk ngambil job tersebut gitu. Atau untuk di lahannya sendiri ya kita nyambi aja gitu. Nggak muluk-muluk harus hari ini harus jadi GH-nya. Misal-misal seperti itu. Nggak juga kita juga bertahap aja gitu. Sembari waktu berjalan nantinya toh bakal selesai. Mungkin untuk teman-teman yang berminat di pertanian terpadu atau salah satu dari tiga sektor tadi yang sudah saya sebutkan. Monggo teman-teman bisa kunjungi kami atau main ke lahan kami di Innofarm. Di mapsnya Innofarm Jogja. Atau bisa lihat di Instagram kami. Di situ juga ada kontak person-nya. Juga sudah ada lokasi. Nanti teman-teman bisa sharing, bisa tanya-tanya ke kami seputar tiga sektor yang kami duluti. Untuk teman-teman apalagi untuk di bidang pertanian sebenarnya itu salah satu sektor yang sebenarnya tidak akan punah, tidak akan mati. Apalagi kita sebagai manusia yang punya kebutuhan, ternama untuk pangan itu selalu, kebutuhan itu selalu ada. Jadi teman-teman sebenarnya apalagi muda-mudi seperti saya ini, nggak usah ini lagi, nggak usah skeptis terhadap pertanian. Karena sekarang pertanian sudah keren-keren, sudah banyak caranya, nggak harus turun ke sawah gitu ya. Jadi bisa menciptakan sebuah inovasi, bahkan bisa membangun gitu. Bisa membantu petani-petani yang tadi konvensial bisa lebih modern lagi gitu. Toh ya juga teman-teman nggak usah muluk-muluk, harus mulai dari sekian hektare, nggak juga gitu. Jadi yang penting mau mencoba dulu, ada minatnya dulu, nantinya senang, nah itu baru bisa dilanjutkan gitu. Kalau dari saya seperti itu. Inovam, Inovat for Sustainable Agro Industry.